Oleh orang gereja, itu namanya Injil Barnabas Halo guys, saya lanjutkan bagian part selanjutnya Dalam Injil Barnabas, terdapat suatu pelesetan terhadap para kletos Yang seharusnya ditujukan kepada roh kudus Tetapi di dalam Injil Barnabas itu dipelesetkan menjadi para klip Sehingga dikait-kaitkan dengan seorang nabi Padahal, bahasa Yunani itu tidak serumpun dengan bahasa Arab Maka, pelesetan para kletos menjadi para klip adalah sesuatu yang tidak logis Para kletos yang dimaksud oleh Injil Yohanes, pasal 14, pasal 16 adalah roh kudus Dimana di dalam kitab suci, terutama kisah para rasul Dikatakan bahwa roh kudus itu sudah turun kepada para rasul Dalam kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 11 Kemudian, hal yang fatal lagi di dalam Injil Palsu Barnabas ini adalah Tidak mengajarkan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Barnabas Rekan sekerja Paulus di dalam suratnya yang dibacakan pada abad kedua Bertolak belakang, berbeda Maka, Injil Barnabas ini sama sekali tidak ditulis oleh rasul Barnabas Seorang rekan pelayanan Paulus Selanjutnya, Bapak Ibu Ada yang janggal di dalam kitab ini Banyak sekali yang janggal Yaitu, dimana di dalam frase kitab Barnabas ini Ada kutipan-kutipan dari novel ataupun dari tulisan-tulisan khayalan Seperti mengutip tulisan Dante Seorang pujangga dari Italia pada abad pertengahan Dimana kutipan di dalam Injil Barnabas ini Menyebutkan ada sembilan langit Ini ada dalam karya Dante ini Sepertinya dia menjadi penulis Injil Barnabas ini Menjadi plagiarisme Karena dia mengambil tulisan itu dari tulisan Dante Kemudian, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih Tidak mungkin rasul Barnabas rekan sekerja Paulus itu Menulis Injil dalam bahasa Itali dan bahasa Spanyol Karena bahasa itu baru eksis pada abad ke-13 Kemudian, yang lucunya lagi adalah Semua kutipan yang ada di dalam Injil Palsu Barnabas itu Mengutip kitab suci Fulgata Kita tahu bahwa kitab suci Fulgata itu Merupakan terjemahan dari Santo Hieronymus pada abad ke-4 Kalau dia mengutip Fulgata berarti Tulisan ini Tidak mungkin ada sebelum adanya Fulgata pada abad ke-4 Kalau seandainya ada abad pertama Berarti dia tidak mungkin mengutip Fulgata Karena terjemahan Fulgata itu baru ada pada abad ke-4 Dari situ kita tahu bahwa Keberadaan Injil Palsu Barnabas ini Pastilah setelah abad ke-4 Atau seperti yang sudah diteliti Bahwa itu baru ada pada abad ke-14 Hingga abad ke-16 Kemudian Yang fatal lagi Bapak Ibu Dalam bab 54 Injil Palsu Barnabas Mengatakan bahwa Sebab ia akan mendapatkan nilai tukar dari emas Adalah 60 Minuti Bapak Ibu Dalam perjanjian baru Satu-satunya koin emas Itu namanya Aureus Bukan Minuti Aureus ini Bernilai 3200 koin tembaga Yang juga disebut Lepton Nah Bapak Ibu Minuti ini adalah Koin perak Yang ada di Roma Yang mempunyai nilai tukar 128 Lepton Ya Nah Maka Dari mata uang ini kita ketahui Karena mata uang di dalam perjanjian baru itu adalah Aureus Seharusnya kalau ini berasal dari abad pertama Maka memakai kata atau nama Aureus Bukan memakai justru mata uang dari Roma Dan nilainya itu berbeda Ya Nah ini adalah Suatu hal yang sangat Ngaur dalam Pemaparan Injil Palsu Barnabas ini Kemudian Bapak Ibu Injil Palsu ini Tidak seperti kitab-kitab lain Lain Bapak Ibu ya Dalam Perjanjian baru Atau kitab perjanjian baru itu Dari abad pertama kita punya manuskrip kurang lebih 5300 Manuskrip bahasa Yunani Injil Palsu Barnabas ini Tidak ada manuskrip dari abad pertama Hanya ditemukan dalam bahasa Itali dan Spanyol Tidak otentik Bapak Ibu Ya Kemudian Kitab ini Juga dikatakan dia mereferensikan Tentang Dekretum Gelasianum Tentang Paus Gelasius Yang menetapkan dokumen-dokumen Yang menjadi dokumen-dokumen Yang disimpan di Fatikan hingga sekarang Bapak Ibu Tetapi ternyata Dalam dekret Dekretum Gelasianum itu Tidak ada satupun Disebut Kitab Injil Barnabas ini Itu artinya Sama sekali dalam Dekretum Gelasianum itu Sama sekali tidak ada kitab itu Itu artinya Dekretum Gelasianum ini Diadakan pada sekitar tahun 400an Tetapi tidak disebutkan satupun dokumen Yang terkait dengan Injil Palsu Barnabas ini Padahal pada waktu itu Paus Gelasius itu Memerintah seorang pastor Untuk membuat suatu Rangkuman atau bahkan Untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting Untuk kemudian disimpan di perpustakaan Menjadi kekayaan Sejarah Dalam gereja Tetapi tidak ditemukan Injil Palsu Barnabas ini Kemudian Bapak Ibu Dikatakan bahwa Bentuk yang terawal Yang kita ketahui tentang Injil Barnabas ini Dalam bahasa Itali Sementara Bapak Ibu Bahasa Itali itu baru ada Sekitar 1400 tahun Setelah zaman Rasul Barnabas Lalu dikatakan lagi Walaupun sekarang ini Bapak Ibu Banyak orang-orang Muslim yang memakai Merujuk Injil Palsu Barnabas ini Tetapi penulis-penulis awal Muslim Seperti Ibn Hisam Seperti Ibn Taymiyah Seperti Abul Fal Asudi Yang pada abad ke-8 Mereka mulai menulis Sama sekali mereka tidak pernah merujuk Injil Barnabas ini Makanya lucu Ketika saudara-saudara kita Mengambil ini sebagai sumber Untuk menguatkan iman mereka Atas nubuat ke nabiah Nabi mereka Karena Penulis-penulis pendahulu Islam Seperti tadi saya ulangi Misalnya Ibn Taymiyah Pada tahun 728 Masehi Atau Ibn Hisam Tahun 400an Atau Abu Fat Suudi Atau Haji Khalifah Itu tidak pernah mengutip Injil Palsu Barnabas itu Itu artinya Di abad ke-8 pun Di abad ke-7 pun Belum ada kitab itu Kalau seandainya ada Maka Seharusnya Seperti saudara-saudara kita Muslim sekarang Menggunakan Injil Palsu itu Untuk mendukung Argumen mereka Seharusnya Kalau memang ada Mereka harusnya gunakan Tapi tidak ada Kemudian Bapak Ibu Yang selanjutnya Sama sekali Tidak ada Bapak Gereja Yang pernah mengutip Atau ada kutipan mereka Terkait Injil Palsu Barnabas ini Padahal dokumen-dokumen Terawal ke-Kristianan Dalam buku-buku Bapak Gereja Itu ketahuan Kalau mereka mengutip Misalnya Mereka mengutip kitab didake Ketahuan Mereka kutip Di dalam pengajaran-pengajaran mereka Mereka kutip Misalnya tentang Kematian para rasul Dalam sinaksarion Ketahuan Kalau mereka kutip Nah ini sama sekali Tidak ada Satupun rasul Yang mengutip Injil Palsu Barnabas ini Itu artinya Bapak Ibu Injil Barnabas ini Adalah Injil Ahistori Dan tentu Injil Palsu Yang tidak layak Dijadikan sebagai Dasar Iman Maka sangat lucu Kalau mereka Menjadikannya Dasar Iman mereka Bapak Ibu Saudara-saudariku Bapak Ibu